Wilayah transmigrasi sepatutnya mendapat suatu perhatian lebih khususnya di masa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai. Pasalnya sebagai wilayah transmigrasi, ada yang terisolir dan membuat warga setempat terbatas dalam melaksanakan aktivitasnya, termasuk mereka yang seharusnya mendapatkan jatah vaksin dan bentuk perhatian lainnya. Mengacap ada problematika warga transmigrasi yang ada di Kabupaten Bulungan, Lantamal 13 Tarakan memastikan terus ikut andil dalam membantu pemerintah untuk mempercepat target vaksinasi guna mewujudkan herd immunity dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19, terutama di wilayah yang sulit terjangkau. Ketua Kwarcap 13 DJA2 Siska Edi Krishnamurti yang juga istri dari dan Lantamal 13 Tarakan Laksma Edi Krishnamurti memimpin langsung kegiatan vaksinasi dan bakti sosial. Perjalanan menuju lokasi transmigrasi di SP6B dan SP7 Desa Tanjung Buka ini tak kalah menantangnya. Dengan menggunakan speedboot, perjalanan ditempuh dari kota Tarakan kurang lebih selama 2 jam. Jarak antar 1 SP dengan SP lainnya pun terbilang cukup jauh, dan tetap menggunakan speedboot untuk mempercepat proses pendistribusian sembako. Setidaknya ada sekitar 300 paket sembako yang terdistribusi di dua permukiman itu. Antusias warga transmigrasi pun saat itu tampak tinggi. Mereka memang menantikan suatu kehadiran dan kepedulian tinggi dari berbagai pihak di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya dalam hal membantu perekonomian mereka yang memang sudah tak menentu. Apa sih Bu yang diharapkan dari kegiatannya sendiri? Harapannya kita sedikit berbagi untuk meringankan, apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Lantama 13 memang satu bulan yang lalu sudah melaksanakan vaksin dosis pertama di daerah sama, di daerah sini juga. Insya Allah kita akan melaksanakan vaksin dosis kedua. Sementara itu Kepala Desa Tanjung Buka Soekardi Yanto dalam hal ini tentu sangat mendukung penuh pelaksanaan vaksinasi dan bakti sosial ini. Namun pihak yang berharap ke depan vaksinasi ataupun bantuan sosial lainnya dapat berkelanjutan. Pasalnya di wilayah itu masih ada SP-SP lain yang menurutnya juga butuh perhatian. Sifatnya kan vaksinasi ini banyak, bukan hanya satu dari pemerintahan. Ada dari polisi yang juga kadang-kadang temporer, kami datanya tidak ada. Tapi sudah cukup banyak Pak warga di sini sudah separuhnya Pak ya? Sudah separuhnya Pak ya? Ini Pak Sekder sini. Sudah separuhnya. Sementara itu Siti Atun, salah seorang warga transmigrasi yang sudah tinggal selama 2 tahun di SP-6B mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia mengatakan jika bantuan tersebut adalah bantuan kali pertama yang diterimanya di masa pandemi. Alhamdulillah sebatas bantuan ini sangat terima pertama kali ini di SP-6B Tanjung Bukasini. Rahmat Armadoni melaporkan.